Belasan pasangan mesum di sejumlah hotel di kota Bandung memisah terjaring razia petugas gabungan Satpo PP, TNI, dan Polri Kamis Malam. Dalam razia tersebut, petugas menemukan empat wanita dan dua pria dalam satu kamar yang diduga akan melakukan pesa seks. Selain itu, petugas juga mendapati warga negara asing sedang berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpo PP dan TNI Polri memeriksa satu persatu kamar hotel di Jalan Lengkong, Kota Bandung, Kamis Malam. Dari salah satu kamar hotel, petugas mendapati empat wanita, dua pria, serta obat terlarang. Diduga mereka akan melakukan pesa seks karena tidak bisa menunjukkan KTP suami istri. Enam pasangan muda-mudi ini diamankan petugas. Di hotel yang sama, petugas kembali menemukan pasangan yang bukan suami istri. Bahkan di salah satu kamar, petugas mendapati warga negara asing asal China yang berduaan dengan perempuan asal Bandung. Mereka pun langsung dibawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di hotel di Jalan Cikudapate, Bandung, petugas kembali mengamankan sejumlah pasangan. Yang diduga akan bertindak asusila. Bahkan satu pasangan menolak diamankan petugas. Penjaringan kita hari ini kita menemukan 6 orang PSK, yaitu di kawasan Otista dan Ciatil, seperti biasa tempat yang kita dapatkan. Kemudian juga dari beberapa tempat atau penginapan di Lengkong, Cikudapate, dan di Pangarang, kita menemukan terjaring 12 pasangan. Yang diduga mengubahkan perbuatan asusila. Dari 12 pasangan ini yang indikasi kuat adalah dari Lengkong. Itu ada satu kamar atau satu tempat yang diisi 4 orang, 6 orang, 4 orang perempuan, dan 2 orang laki-laki. Dan kita menemukan obat-obatan di sana. Dari 3 hotel, petugas mengamankan 12 pasangan bukan suami istri dan 6 pekerja seks komersial. Selanjutnya, pasangan mesum dan PSK ini akan disidang tipiring di Pengadilan Negeri Bandung.